Pemirsa meski para nelayan di Tanja Barat tetap laut walaupun ombak mulai tinggi, namun ombak tinggi saat ini justru membuat harga tangkapan laut mulai merangkak naik. Bahkan kenaikan mencapai 5.000 hingga 20.000 rupiah per kilonya, dan rata-rata jenis ikan dan udang yang mulai naik. Ini imbas hasil tangkapan laut dari nelayan berkurang dikarenakan ombak mulai tinggi. Imbas dari ombak tinggi di perairan laut timur Sumatera ini tentunya membuat harga tangkapan laut mulai merangkak naik. Sebab tangkapan laut dari nelayan berkurang sehingga terpaksa harga tangkapan laut pun mulai turut naik. Salah satu pedagang tangkapan laut, Puan mengatakan bahwa ombak tinggi ini harga tangkapan laut mulai merangkak naik. Meski kenaikannya hanya sekitar 5.000 hingga 20.000 rupiah setiap jenis tangkapan laut, namun harga tersebut menjadi hal biasa sebab bahkan dinilai menjadi tradisi setiap tahunnya. Sebab ombak tinggi tangkapan laut berkurang dari nelayan sehingga membuat tangkapan laut menjadi mahal. Tak ayal ini membuat penjualan sepi pembeli. Kalau ombak ini, yang ada ikan hujan. Hujan sekali-sekali langsung ribut. Kalau bagaimana tangkapan laut ini ikan-ikan naik harganya? Kalau ikan naik, semua naik berkurang. Berapa ribu naik? 15.000. 15.000 ya? Tergantung ikannya lah ya. Ikan apa yang naik yang agak kuat? Angin, bawal, hudang, kaskal. Rata-rata naik 15.000. 15.000 ya? Kalau jual kayak mana kalau sekarang nih? Kalau dari 40 ke 60. Nah, jadi salah jual gue nyur lah. Macam mislah pasal. Berarti penjualan rame gak? Kalau penjualan adalah tal. Standar lah ya? Ya, standar. Penghasilan kurang dari 300.000, 400.000 ya. Itu kan banyak lebih di subuh, tapi sore. Minyak masalahnya minyak Rp. 19.000. Jadi kalau diturunkan musuh minyak, nelayan sepenuhnya terus. Ini sudah minyak mahal lah, enak tahun. Ditambah ombak juga nih Bang. Ditambah ombak. Ombak tingginya, hertautnya ya. Untuk hargo sendiri naik gak emang ikan-ikan? Hargo sendiri gak ada naik-naik. Hargo-hargo ikan sekarang naik? Gak ada naik, standar aja. Standar aja, tapi cukup mahal juga lah ya? Cukup mahal, standar.